Dalam rangka, mewujudkan keamanan, keselamatan, keterdiban dan kelancaran lalu lintas. Satelantas Polres Kurbalengga akan menerapkan inovasi penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik dengan CCTV, yaitu Electronic Traffic Law Enforcement atau ATLE yang terpasang di titik-titik di jalan raya dan aplikasi COPEC, yaitu kamera portable penindakan pelanggaran kendaraan bermotor. Inovasi COPEC berfungsi untuk mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara melalui identifikasi plat nomor, dan pengendara hanya menunjukkan SIM dan SNK yang terekam oleh kamera petugas. Kita sudah pakai helm, pelanggar peraturan lalu lintas. Nanti saya bilang, saya kirim, dia akan turpos. Paham? Oke, terima kasih. Surat konfirmasi tersebut menyertakan foto bukti pelanggaran serta jenis pelanggaran. Setelah konfirmasi diterima, pengendara diberikan waktu 7 hari untuk konfirmasi melalui POSCO ETLE yang berada di Satelantas Polres Berbalengga. Sesudah konfirmasi, pengendara akan mendapatkan surat tilang dan kode priva sebagai bukti pelanggaran. Sebagai kode pembayaran dendam melalui Bank BRI. Kode priva sebagai bukti pelanggaran serta jenis pelanggaran serta jenis pelanggaran dan kode priva sebagai bukti pelanggaran. Pastikan selalu penggunaan kelengkapan standar kendaraan maupun surat-suratnya. Soap pelanggaran, soap percelakaan, selamatkan untuk manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.